Terima kasih 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 Aku Terima kasih 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 Wow Terima kasih 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 Bisa Terima kasih 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 majuin ya guys untung revashnya lagi bobo karena jam-jam segini jam-jam panas di luar anak kecil juga semakin ini gak sih kayak gerak gitu udah udah kenyang sudah nih pasti kakakku kalau gak tau aku lagi showroom dia langsung masuk cel minjem casan cel liat ini gak cel makanya sebelum showroom warang rumah harus di briefing dulu tolong ya nanti diem gitu habis makan tidur kalau aries cocok sama asya gak gak cocok karena kakakku aries jadi sepertinya tidak cocok maaf ya siapa tuh siapa tuh apaan yuk sini dong bawa kesini dong Gemini gimana waduh Gemini katasha kan waduh sangat tidak cocok aquarius itu justin ya mungkin cocok lah eh tapi gak boleh percaya zodiac baru ingat nanti aku dimarahin lagi gak boleh percaya zodiac nanti dimarahin gak jadi gak jadi ya guys iya musyrik betul kak sergi zodiac bukan produk islam iya gak boleh oh iya nih aku tadi mau cerita guys aku kalau sama apa namanya kalau sama Jason tuh bercandainya tuh bener-bener yang nyusahin banget jadi penat lagi di airport lagi di airport aku pengen pulang kampung kan ke Palembang nah kalau gak salah tuh ke Palembang dari Jakarta ke Palembang itu kayak 2 jam atau 1 setengah jam gitu hai anak ganteng sini 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 hai lihat ini siapa nih warna-warni ya mana muka rapas ya ini ya ini ya halo 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 wah wah laki-laki asan shhh gimana shhh 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 kok mau hanteng shhh ee 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 nono nono gimana nono ada oh ada meong ada meong ya meong ya meong ya meong gimana meong ya ya ada Niko apa itu waa hmmm makan popcorn ya hmmm yum satu-satu ambilnya satu-satu abisin dulu yang di mulut abisin dulu yang di mulut ya hah marah hmmm itu siapa katanya itu Niko abisin dulu yang di mulut ya iklan dulu we need subtitle hmm wow hmm hampir jatuh nyam nyam satu-satu satu-satu aduh ini mau jatuh aduh jatuh lafasnya aduh aduh ya anggil dulu deh justin tin tolong ini ambil dulu adinya bye 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 adik bayi tutup tutup iya dia berbangun tidur soalnya guys aduh ininya rusak apa apa tapi dah jadi tadi aku ceritanya sampai manasnya aku lupa deh baru selesai baru selesai maaf ya guys nge-lake ya nah hmm hmm tah tadi tadi nge-lake atau keulang-ulang gitu deh guys aduh ini gimana aku takut tiba-tiba jatuh dah udah aman belum dah ya aku udah sampe mana sih ceritanya sampe mana guys udah aman kan jadi ini orang udah selesai ada yang nanya jasa gitar jenis cocok gak ini masih nge-like gak sih takut kalo masih oh iya sampe oh iya sampe airport eh kok Lampung iya gitu kan pas di airport aku sama Justin tuh bener-bener gak bisa di handle sama sekali yang ini gak sih aku bilangnya airport bandara eh apakah bandara pas aku di bandara aku sama Justin tuh bener-bener gak bisa diem terus itu setiap ada orang yang lewat kita kita kayak kita tempelin terus gitu coba bayangin kalo mamaku hilang sedetik aja gak ngeliat kita pasti udah diambil orang gak sih udah diculik deh kayaknya eh ada kucing tapi kucingnya dari jendela kaget loh denger kalian denger gak sih denger gak ada suara kucing nih terus guys aku mau cerita jadi kalian tau gak sih di tempat kayak tempat laundry yang kayak tempat naro bed cover gitu kan itu tempatnya gede segini ya tempatnya tuh gede segini nah aku dulu tuh muat masuk situ untung itu tuh bukan kayak koper itu transparan tau gak sih yang tempat ini tau kalian tau kan tempat bed cover tempat bed cover yang eh transparan iya waktu itu aku aduh gak tau aku masuk bukan geranjang tapi itu jadi tuh bahannya plastik tapi tuh buat naro bed cover ngerti gak sih aduh gak ya pokoknya kayak gitulah ya kucing aja kucing-kucing ternyata nah ya terus tau gak aku pernah masuk situ terus ditarik-tarik gitu sama sama adekku eh sama kakakku sama adekku dan pas ditarik-tarik itu resletingnya nyangkut dan aku susah nafas bener-bener gak bisa nafas dalam situ oksigennya dikit terus aku udah oh banyak gerak gak ngerti gak sih anak kecil itu dulu gak ngerti kan makin panik makin banyak gerak ya makin kehabis tuh oksigen disitu itu aku udah hampir mati deh kayaknya terus dimarahin tuh bercandanya soalnya berlebih itu berlebihan banget sih bercandanya coba kalau misalnya aku telat berapa menit aja seriusan itu tuh aduh anak bocil kenapa coba masuk ke bed cover yang mama ku bilang kayak ngapain masuk ke bed cover ya itu tuh aku bener-bener udah haaah haaah ya pokoknya udah udah parah lah itu last settingnya nyangkut makanya kan bercandanya dulu tuh kayak sampai kelewatannya tuh kayak gitu terus pernah juga pernah juga main kayak sushi-sushian gitu jadi ini selimut besar nih selimut besar terus nanti tuh kayak digulung-gulung gitu loh kita di dalam situ digulung-gulung gitu nah abis itu aku tuh pernah langsung berdua sama kakakku ya itu gimana ngerti gak sih itu udah kayak udah gak ada orang tua terus kayak selimutnya bayangin kita mau gerak gimana namanya juga bocil gitu kan itu aku belum SD terus keluarnya gimana ya akhirnya ada mamaku terlalu banyak orang terlalu banyak orang mau cerita parahnya aku bingung deh aku juga pernah pas kecil lagi main benteng juga kalo gak salah antara benteng atau ini gangsing apa sih kalian tau gak sih yang gini-gini yang kayak harus lewatin ini gaksing ya apa sih gangsing gaksing benteng benteng iya kayak gobak sodor gitu galasin 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 aku pernah lagi main itu di tengah jalan itu aku di kampung aku kan bener-bener di tengah jalan saat motor-motor lewat dan kaki aku masuk ke dalam kalian tau kan yang ini-ini motor ini kan ban terus kayak ada ini-ininya selaslanya gitu yang besi-besi kaki aku nyangkut disitu terus keseret itu aku lagi aduh lagi di kampung itu parah itu parah banget sih terus iya jeruji ya jeruji abis itu kayak orangnya orangnya jadi kayak jadi orangnya yang salah ngambil itu kan aku yang salah gitu terus aku langsung nangis di pelukan mamaku gitu terus aku langsung tidur aku lupa itu antara tidur atau pingsan makasih diskonya kak utus wah jari-jari ya iya betul itu abis itu kayak aku bingung itu antara aku pingsan atau aku ketiduran intinya aku udah di rumah ini udah di rumah nenek aku aku gak tau tiba-tiba udah di rumah nenek aku terus aku dikasih eee snack selusin sama orang yang ini sama orang yang nabrak tadi padahal kan mau gak salah dia ya aku jadi gak enak gitu loh terus kakiku dipijit boleh gak sih dipijit dan itu udah parah banget deh itu aku belum sekolah apa sih kelas berapa gitu snack aduh snack snack ya misalnya ini namanya juga ini kan tapi itu aku pernah kayak gitu cuma sekali doang sih makanya kan udah deh mamaku tau nih kalo ini didiemin kayak gini bakal gede bakal eh serem kan akhirnya aku dikasih kayak kegiatan-kegiatan yang positif gitu loh asik asik kegiatan positif akhirnya dikurung kayak iya dimarahin kan gimnestik bisa gerakan apa aja jadi tuh gimnestik tuh ada kayak tiga bagian gitu yang pertama itu namanya beam beam itu tuh kayak dia segini gitu bentuknya tapi dia tinggi tempatnya di tempatnya yang tinggi nah yang kedua tuh ada yang di lantai yang floor itu tuh yang kayak koprol gitu-gitu backflip itu tuh di lantai nah satu lagi ada di bars bars itu tuh kayak dia tiang segini terus kalo kalian liat highlightnya kafika ada itu dia gymnastic dia tiang segini terus tinggi yang kayak buat pull up gitu kalian tau kan yang kayak buat pull up nah aku dulu tuh lebih suka di bars but apa sih nyebutnya pokoknya yang kalian tau kan yang buat tempat pull up gitu nah dulu tuh aku sukanya di situ di situ aku udah bisa apa aja ya aku lupa sih nama-namanya tapi kalo yang aku bisa dan paling aku suka itu namanya front walk over front walk over back walk over abis itu apalagi ya itu sih yang aku masih bisa dan suka front flip dulu aku pernah belajar front flip dulu aku pernah belajar itu pas ditampolin aku ga berani aku ga berani kalo di lantai gitu ga berani terus pas aku ini pas aku udah naik level jadi udah jarang gitu loh setelah naik level gymnastic aku udah jarang ikut gymnastic sombong gitu aduh ga sombong sih tapi maksudnya soalnya di cheersnya aku udah naik level juga jadi aku jadi aku gitu deh lebih pilih cheers terampolin masa tampolin masa tampolin dulu aku cheers tuh ada yang bagian SD ada yang bagian SMP nah tapi tuh kalo prestasinya lebih banyak pas SD soalnya pas SMP aku ga bertahan lama gitu pas SD aku pernah ke Asia maksudnya tinggal Asia itu juara asik Asia juara 2 terus pernah yang nasional nasional tuh waktu di Surabaya juara 1 itu tuh paling memorable banget nasional di Surabaya juara 1 ih merinding kangen abis itu abis itu ada juga yang kayak ee apa tuh namanya yang kalo ini se Jabodit eh bukan Jaboditabek apa ya jatuhnya ya pekerja kayak provinsi gitu ya itu sering banget juara 1 terus pernah sekali kita itu juara 3 pernah sekali itu juara 3 itu sedih banget yang kayak bener sedih banget dan itu hari-hari kayak seminggu sebelum aku UN bayangin seancur apa mood aku iya sedih kayaknya ya pokoknya gitu pas aku pernah juara 3 aku tuh juara 3 tuh kayak di lomba takit aku gitu loh sedih banget itu sedih banget terus pas SMP aku ikut lagi tapi aku baru sekali baru ikut lomba sekali dua kali kalo yang pas SMP aku ada namanya itu tuh baru dua kali ikut pas di Bali sama di mana gitu begitu terus pulang dari Bali aku ngedrop abis lomba pas SMP aku pulang dari Bali ngedrop terus aku udah gak ikut lagi aku pernah juara 1 lomba 17an oke sama iya dulu di komplek aku tuh ada yang ngadain kayak 17an gitu loh terus aku kayak ininya apa namanya tuh kado-nya tuh yang bener-bener bagus banget pada zamannya kalian tau gak sih karet-karet gelang yang karet gitu flyer bukan aku hampir mau jadi flyer aku sempet latihan jadi flyer dan berat badan aku tuh 45 kayak ada bukan maksimal sih jatuhnya ya harus ideal gitu kalo flyer kan soalnya flyer itu kan yang diangkat yang dilempar-lempar gitu kan berat aku 45 waktu itu 45 terus naik menggendut jadi gak jadi deh gak jadi jadi flyer sekarang aku jadinya back back sama front bukan gendut tapi menggendut aku gak ngerti komen kalian sama aja dong maksudnya sama aja ya apa gak ngerti maksudnya berat badannya bertambah membesar arti gak sih misalnya udah setengah empat oh iya aku harus siap-siap guys sekarang jam berapa menggemuk iya salah ya maafin kan jam berapa oh itu aku lupa ternyata disitu disitu ada jam Chels Susan Gymnastic apa Cheers Susan Cheers karena Cheers itu kalo Gymnastic itu dari diri kita gitu kayak kita bisa ngasah sendiri kalo Cheers itu per tim itu ada yang diangkatkan oke udah jam segini ya saatnya kita selesai kayaknya besok kalo maksudnya kalo misalnya gak ada kegiatan kalo gak ada kegiatan kalo gak ada kegiatan apa namanya siang atau sore atau malem aku bakal showroom lagi kalo gak besok Jumat ya guys setelah 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 apa Wayo Jumat setelah apa Wayo oke kalo gak besok Jumat ya bye jangan lupa tanggal sekarang tanggal tanggal 11 nonton pajama drive oke guys jangan sedih sedih ya kita halus bahagia selalu asik abis ini aku mau apa namanya siap-siap untuk latihan jaga kesehatan ya guys besok lusa maksudnya pajama siapin tiket ya amanin tiket ya guys semangat ayo kita selanjutnya SS time iya aneh di muka ko aneh gak sih oke bye-bye guys makasih banget yang udah nonton aku juga mau SS deh bye-bye bye-bye oke bye-bye oke guys makasih yang udah sempetin aku nonton abis ini aku mau ngerjain tugas lagi dan lanjut latihan bye-bye udah jam 15.33 ya guys makasih banyak semua yang udah nonton bye-bye bye-bye tunggu dulu kenapa kenapa kalifanisasi ada apa lusa pajama ya awas yang gak nonton awas tunggu eh kenapa iya ditungguin semangat makasih guys oh iya absen lupa yang pertama Kak Febri yang kedua ada Kak Utus yang ketiga ada Namarasan yang keempat ada Kak Aufa yang kelima ada Kak Hubi Pangilan Acel yang keenam ada Kak Flo Fadil ketujuh ada siapa yang nomor tujuh yang ke yang nomor delapan ada Kak Alasagia Pulwanto yang kesembilan ada Kak Yusnita Roshani kesepuluh ada Kak Pur yang kesembilan ada Berwarna Merah apa tuh yang kedua beras ada Kak Gilang Adia Reski dan yang ketiga beras ada Kak Rasunya Acel terima kasih terima kasih semuanya udah ya guys barusan barusan guruku ngechat suruh ikut one susulam bye-bye thank you bye-bye sampai bertemu lagi besok atau lusa atau apa udah SS udah udah SS dan tadi tau bye bye-bye-bye-bye-bye bye-bye-bye selamat menikmati